Hai sahabat ini sebelum menonton video ini jangan lupa ya di tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya bagi sahabat ini yang belum menekan tombolnya oke selamat menonton sahabat ini hai sahabat uni assalamualaikum sahabat kali ini uni bikin bolu pandan gulung bahan-bahannya 40 gram tepung terigu uni pakai segitiga biru tiga buah telur 50 gram gula pasir 1 sendok teh SP 65 gram margarin setengah sendok makan tepung wazena dan pewarna pandan secukupnya Oke sahabat itu bahan-bahannya larutkan margarin pada air yang sudah mendidih setelah margarinnya larut lalu diangkat dan sisihkan dulu Hai setelah itu masukkan gula telur peper lalu kocok sampai mengembang hai 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 tampakan juga seperempat cendok teh family boleh pakai belanda hai 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 setelah putih mengembang gangkaku kemudian matikan lagi miskernya Hai seperti ini ya sahabat Hai nah Hai ada jejaknya ya seperti itu kemudian masukkan tepungnya ini diayaah Hai dan tepung Porsenanya hai 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 Aduk sampai merasa Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan lagi margarinnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan margarinnya sudah tidak ada lagi mengendap di bawah. Baru masukkan ke dalam loyangnya. Masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi margarin. Kemudian diolesi dengan kertas roti. Kemudian diolesi lagi dengan margarin diatasnya. Ovennya sudah dipanaskan ya. Sampai jumpa. Ratakan supaya bagus hasilnya. Masukkan lagi ke dalam oven. Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan. Berat tengah aja ya. Pakai temperatur 180. Api atas bawah selama 20 menit. Setelah 20 menit. Keluarkan lagi dari dalam oven. Dan matikan lagi ovennya. Keluarkan dari loyang. Waktu panas panas itu. Sisir dulu sisinya. Setelah 20 menit. Ini mau pakai buttercream. Setelah bulunya dingin. Buka lagi kertasnya. Setelah itu olesi dengan buttercream. Kertasnya. Sahabat boleh pakai selai coklat. Atau selai strawberry. Olesi merata ya. Ini pakai buttercream yang dicampur dengan mises. Kertasnya. Untuk menggulungnya uni pakai sapu tangan. Sahabat uni boleh juga pakai kertas roti. gulung-gulung lagi. Tidak dipadat-padatkan ya. Kemudian padatkan dengan menggunakan spatula. gulung-gulung lagi. Tidak dipadatkan. Tidak dipadatkan. Tidak dipadatkan. Tidak dipadatkan. Tidak dipadatkan. Nah seperti ini sahabat uni. Saya tempahkan lagi ya. nah seperti itulah sabuk ini cara membuatnya tadi ini pakai loyang ukuran 22 cm seperti itulah sabat cara membuatnya semoga sabat uni bisa juga selamat mencoba ya sabat jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe bismillahirrahmanirrahim enak sekali sabat uni lembut manisnya pas dan enak sekali oke sabat selamat mencoba jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba